Kenapa Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk bersahabat dengan mamon yang tidak jujur? Sahabat Alkitab pertanyaan tersebut dibuat berdasarkan ayat yang tertulis dalam Injil Lukas 16 ayat 9 Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi Sahabat Alkitab, untuk memahaminya ingat prinsip sederhana ini Baca ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat sesudahnya Setelah membaca ayat-ayat sebelumnya, kita mendapat informasi bahwa ayat tersebut merupakan bagian dari perumpamaan Yesus Kristus Tentang seorang bendahara yang tidak jujur, tapi cerdik Dalam hal apa orang tersebut cerdik? Ia memanfaatkan kemampuannya dalam hal keuangan untuk membangun persahabatan Jadi, kita diharapkan lebih hati-hati dalam membaca dan menafsirkan ayat Alkitab Perhatikan bahwa dalam ayat tersebut dituliskan bahwa kita diperintahkan untuk mengikat persahabatan Dengan mempergunakan mamon atau kekayaan dunia Di antaranya, uang Bukan bersahabat dengan mamon Tentu Yesus tidak menghendaki cinta uang dalam hati kita Yang ia mau kita lakukan adalah mempergunakan uang kita untuk membangun persahabatan Memberi atau meminjamkan uang dengan murah hati Inji Lukas 6 ayat 36 Hendaklah kamu murah hati sama seperti bapamu adalah murah hati Lebih jauh tentang membangun persahabatan atau mendapat kawan dengan mempergunakan mamon Adalah supaya orang-orang yang kepadanya kita berbuat baik dapat diselamatkan jiwanya Dari mana kita mengetahui hal itu? Dari perkataan Yesus Kristus sendiri Tentang kamu Ini jamat Plural Diterima dalam kemah abadi Kita bersama dengan mereka memperoleh kehidupan yang kekal Karena akhirnya perbuatan baik yang kita lakukan tersebut Menghasilkan kerinduan di hati mereka untuk percaya dan menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat tentunya Menarik sekali Ditambah lagi dengan perikop-perikop sebelumnya dan sesudahnya Berbicara tentang tema keselamatan Di antaranya domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang, orang kaya dan Lazarus yang miskin Sahabat Alkitab Semoga penjelasan ini bermanfaat Tuhan Yesus menyertai kita selalu Oh iya Sebagai catatan Perikop berasal dari Sebuah kata Yunani Perikop Dalam konteks Alkitab adalah tulisan yang terdiri dari beberapa ayat Yang dirangkai menjadi satu pokok pikiran yang utuh Yang cocok untuk dibacakan di hadapan banyak orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!